Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman mudah-mudahan, Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu mari support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik lonceng juga biar kamu nanti mendapatkan konten bermanfaat lainnya. Abu Nawas mati, lalu hidup kembali setelah Baginda memaafkannya. Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu, para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya. Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu, lapor sang istri. Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasid menjadi budak. Apa? Raja ku jadikan budak. Kenapa kau lakukan itu, suamiku? Supaya dia tahu di negerinya ada praktik jual beli budak. Dan jadi budak itu sengsara. Sebenarnya maksudmu baik, tapi baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu. Menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasid kepadaku? Tanya Abu Nawas dengan wajah cemas. Pasti kau akan dihukum berat. Ujar sang istri. Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan. Ujar Abu Nawas. Abu Nawas masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu, lalu mendirikan salat dua rakat. Lalu berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila baginda datang. Tidak berapa alama, kemudian tetangga Abu Nawas digar. Bekarena istri Abu Nawas menjerit-jerit. Ada apa? Tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Wuhu, suamiku mati. Tangisnya, ha, Abu Nawas mati. Liaha, kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda terkejut, kemarahan, dan kederaman beliau agak susut mengingat. Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawal dan seorang tabib dokter istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian, ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, adakah pesan terakhir Abu Nawas untukmu? Ada paduka yang mulia, kata istri Abu Nawas sambil menangis, katakanlah, kata Baginda Raja. Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya dunia akhirat di depan rakyat, kata istri Abu Nawas terbata-bata. Baiklah, kalau itu permintaan Abu Nawas, kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rashid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat. Dan kalianlah sebagai saksinya, tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, syukur. Seketika pengusung jenazah ketakukan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang-langgang, bertugrukan, dan banyak yang jatuh terkilir, Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda. Pakainya yang putih-putih bikin Baginda keder juga. Kau-kau sebenarnya mayat hidup? Atau memang kau hidup lagi? Tanya Baginda dengan gemetar. Hamba masih hidup tuanku? Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku. Jadi kau masih hidup? Ya, Baginda, segar bugar, buktinya kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang, kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai Abu Nawas? Ilmu dari maha guru sufi guru hamba yang sudah meninggal dunia. Ajarkan ilmu itu kepadaku, tidak mungkin Baginda, hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri, dasar pelit. Baginda menggerutu kecewa. Masya Allah, sebuah kisah yang mudah-mudahan bisa menjadi ibrah untuk kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan subscribe ke channel ini, agar nanti bisa mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!